Tim kebanggaan publik kota Raja Tenggarong terus mematangkan permainannya guna menghadapi Pusamania Borneo FC. Pelatih Subangkit kini fokus mematangkan taktik permainan skuad Naga Mekes, guna mengantisipasi permainan kolektif dan menghadang lajunya serangan pesut mahakam dari kota Samarinda. Bagi Subangkit, Laskar Pusamania Merupakan tim yang sangat solid. Untuk itu, Mitra Kukar terus berlatih skema permainan agar dapat menaklukan serta mengantisipasi serangan Pusam Borneo FC. Kita banyak di finishing, seperti tadi kita banyak shooting, besok kita mungkin teamwork dan juga finishing. Karena selama ini bukan begitu, karena kalau kita main di home tentunya kita akan makan banyak, mungkin menyerah lah seperti waktu lawan bari itu. Kita banyak peluang tapi... Meski Pusamania Borneo FC merupakan tim tangguh, namun Mitra Kukar menyebut ada beberapa kelemahan yang dimiliki Laskar Pusut Mahakam, dan kelemahan ini akan dieksploitasi habis-habisan saat pertandingan nanti. Selain itu juga, skuad Nagamakes akan membenahi kelemahannya dari lini belakang hingga depan, agar dapat mendominasi jalan yang laga di lapangan hijau pada 10 Juni malam ini di Stadion Ajimbo Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Peru Zabadi memberitakan. Dari Kutai Kartanegara Sub indo by broth3rmax